Halo guys selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi port USB yang ada pada Mikrotik jadi salah satu kegunaan dari port USB ini kita bisa pasangkan modem 4G LTE penasaran dengan fungsi lain dari port USB yang ada di Mikrotik ini? jangan kemana-mana simak terus video kami dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami pada beberapa varian Router Mikrotik biasanya terdapat port USB baik USB Type-A atau USB Type-B produk Mikrotik yang sudah support port USB biasanya terdapat kode U pada kode produknya sebagai contoh disini Router yang akan saya gunakan adalah Rb951 UI 2HND U disini memiliki arti bahwa Rb951 ini sudah terdapat port USB jadi di Rb951 terdapat port USB di bagian sebelah kiri Router selanjutnya port USB pada Router Mikrotik ini bisa kita gunakan untuk 2 fungsi yang pertama adalah USB Powering dan yang kedua adalah USB Power Reset USB Powering ini fungsinya adalah port USB pada Mikrotik ini bisa mengalirkan suplai power ke perangkat lain bisa ke perangkat modem atau ke perangkat USB sedangkan USB Power Reset kita bisa mematikan sementara power yang akan disuplai ke perangkat yang lain selama katakanlah 2 detik atau mungkin 5 detik yang pertama kita akan coba bahas terlebih dahulu mengenai USB Powering jadi USB Powering ini seperti yang saya sudah katakan sebelumnya perangkat Mikrotik atau port USB pada perangkat Mikrotik ini bisa memberikan suplai daya ke perangkat yang lain jadi port USB ada Mikrotik ini menggunakan ukuran standar seperti port USB pada umumnya mungkin seperti port USB pada laptop dan juga port USB pada komputer sehingga karena menggunakan ukuran standar seperti laptop atau komputer maka bisa kita gunakan untuk beberapa macam kebutuhan nah yang pertama kita akan coba pasangkan port USB Mikrotik ini menggunakan flash disk atau hard disk eksternal jadi jika storage pada router ini sudah penuh maka kita bisa memiliki opsi untuk menambah storage bisa menggunakan storage eksternal bisa menggunakan USB flash disk atau mungkin menggunakan hard disk atau mungkin menggunakan SSD jadi setelah teman-teman menambahkan storage eksternal maka storage eksternal tersebut bisa anda gunakan untuk beberapa macam fungsi atau beberapa macam kebutuhan sebagai contoh bisa digunakan untuk kebutuhan logging kemudian bisa digunakan untuk SMB atau file sharing di router Mikrotik atau mungkin anda gunakan untuk Web Proxy Kits atau malah anda gunakan sebagai user manager database disini saya akan coba tambahkan AirB951 ini menggunakan storage eksternal berupa USB flash disk ini saya kebetulan memiliki USB flash disk dengan kapasitas 8GB dan USB flash disk ini akan saya gunakan sebagai storage eksternal pada AirB951 ini cara penggunaannya kita tinggal pasangkan saja langsung ke perangkat router board yang memiliki port USB setelah itu untuk memfungsikan atau supaya storage eksternal ini bisa bekerja atau bisa berfungsi maka kita perlu melakukan formatting terlebih dahulu kita lakukan remote ke router Mikrotik ini kemudian masuk ke dalam menu system kemudian disk disini nanti akan kelihatan storage eksternal yang kita gunakan saat ini jadi untuk menggunakannya kita pertama lakukan eject terlebih dahulu setelah itu kita bisa lakukan format jadi disini ada Transcend 8GB kemudian file system nya anda mau pakai FAT32 atau mau pakai Extended 3 terserah anda sesuaikan dengan kebutuhan disini saya coba menggunakan Extended 3 kemudian Start setelah proses formatting sudah selesai maka storage eksternal ini bisa kita gunakan untuk beberapa macam keperluan seperti tadi bisa kita gunakan untuk login atau mungkin user manager database atau anda memainan web proxy case nah ini kalau kita coba cek pada menu file disini nanti akan ada satu folder baru yaitu folder di satu dengan demikian di satu ini bisa kita gunakan untuk beberapa macam kebutuhan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi yang kedua seperti halnya pada PC port USB pada router Mikrotik ini bisa kita pasangkan dengan modem 3G atau 4G LTE nah ini bisa menjadi solusi mungkin bagi teman-teman yang di daerahnya masih belum terdapat ISP untuk menggunakan modem tersebut sebagai sumber internet nah tentunya ketika melewatkan modem ke perangkat Mikrotik kita bisa lakukan manajemen untuk klien kita katakanlah kita bisa mainan firewall kemudian kita bisa limitasi juga bandwidth nya pakai Q atau mungkin teman-teman bisa juga aktifkan hotspot nah kebetulan disini saya punya modem 4G jadi modem ini nanti yang akan kita jadikan sebagai sumber internet pada router Mikrotik ini nah untuk pemasangannya kita bisa pasangkan seperti pada USB sebelumnya kita bisa pasangkan ke router Mikrotik kemudian kita bisa amati pada menu interface untuk sebagian modem biasanya interface LTE ini akan muncul secara otomatis dan akan muncul juga flag R disini jadi R disini memiliki arti bahwa interface LTE ini sudah running jadi kalau kita cek pada IP DHCP Client disini kita juga sudah secara otomatis dibuatkan DHCP Client sehingga si router RB951 ini sudah bisa terkoneksi ke internet kita bisa coba lakukan pengujian katakanlah kita akan coba lakukan ping jadi seperti ini jadi mungkin untuk sebagian modem interface LTE ini sudah akan langsung ada dan akan langsung running sehingga router Mikrotik bisa langsung kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan anda mau mainan Firewall atau KOS terserah anda untuk sebagian teman-teman yang memiliki modem dan kemudian dipasangkan di router Mikrotik ternyata interface LTE tidak ada atau tidak running kalian bisa coba terlebih dahulu konfigurasi APN pada modem atau mungkin sebelumnya kalian bisa lakukan pengujian pasangkan modem USB ini ke laptop atau ke PC dan pastikan modem USB tersebut sudah berjalan nah setelah anda lakukan pengujian modem USB dipasangkan di laptop dan sudah berjalan normal maka anda bisa langsung pasang ke router Mikrotik jika masih tidak bisa maka pastikan modem yang teman-teman gunakan sudah didukung oleh Mikrotik jadi tidak semua modem itu didukung oleh Mikrotik untuk detail modem yang sudah didukung Mikrotik link nya akan kami lampirkan di kolom deskripsi jadi silahkan klik saja link di kolom deskripsi di bawah ini untuk modem yang disupport oleh Mikrotik yang ketiga port USB pada Router Mikrotik ini bisa kita pasangkan dengan USB to LAN Converter jadi biasanya ketika kita pasangkan Mikrotik dengan USB to LAN Converter biasanya di interface Mikrotik itu akan muncul interface baru dengan nama LTE atau mungkin malah muncul dengan interface selanjutnya atau katakanlah interface Ethernet 6 kebetulan disini saya juga memiliki alat USB to LAN Converter kita akan coba pasangkan alat ini pada Rb951 ini setelah terpasang kita coba lakukan cek apakah USB to LAN Converter ini terbaca atau tidak di Router Mikrotik disini saya kebetulan menggunakan USB to LAN Converter yang ketika dipasangkan di Router Mikrotik itu munculnya adalah interface selanjutnya jadi di Router Mikrotik ini ada 5 port ether1, ether2, ether3, ether4, ether5 kemudian ketika kita pasangkan USB to LAN Converter disini akan muncul interface ether6 tadi kita sudah membahas mengenai fungsi atau fitur dari USB powering jadi USB powering tadi sudah kita coba bisa memberikan suplai daya ke perangkat contohnya tadi ke perangkat modem sekarang yang kedua kita akan bahas mengenai USB power reset jadi USB power reset ini kita bisa mematikan supply atau power ke perangkat selama beberapa detik untuk menggunakan fitur tersebut kita bisa masuk ke dalam menu System kemudian Router Board kemudian disini ada menu yang namanya USB power reset jadi jika durasi di sini 1 detik maka dalam waktu 1 detik ini Router akan berhenti memberikan power ke perangkat USB modem fitur ini digunakan untuk apa sih sebenarnya? jadi mungkin teman-teman punya kasus punya Router di atas kemudian punya modem yang dipasangkan di Router dan letaknya itu susah untuk dijangkau nah teman-teman akan coba melakukan troubleshooting troubleshooting sederhana dengan cara merestart atau mereboot modem yang ada di atas tower yang susah untuk dijangkau teman-teman bisa gunakan fitur USB power reset ini untuk melakukan reboot terhadap modem yang ada di atas tower tadi jadi demikian fungsi port USB yang ada pada perangkat mikrotik untuk detail perangkat yang sudah mendukung USB power ring dan juga USB power reset nanti linknya akan kami lampirkan di kolom deskripsi nanti silahkan teman-teman kunjungi website wiki.microtik.com nah bagi teman-teman yang sudah mencoba fungsi dari port USB selain yang sudah saya sampaikan sebelumnya silahkan teman-teman komentar silahkan teman-teman komentar silahkan teman-teman tulis supaya pengguna Mikrotik yang lainnya juga bisa tahu fungsi lain dari port USB tersebut terima kasih sudah menonton bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami update video jika ada pertanyaan silahkan teman-teman kirimkan di kolom komentar di bawah ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman pengguna Mikrotik yang lainnya sampai ketemu lagi di Mikrotik Tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati